Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mas Ivan Mas Ivan terkenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selanjutnya langsung mari kita simak kajian oleh beliau yang terhormat Ustaz Dr. Muhammad Yahya kepada beliau dipersilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk mentadaburi ayat-ayat Allah SWT saya ingin mengawali dari ayat Allah SWT sesuatu yang bersifat reguler atau seringkali kita ketahui kita alami seringkali juga kita kehilangan makna kedalamannya contoh misalnya ayat kalau kita tanyain apa maknanya ayat seringkali jawaban paling gampang kita adalah nomor ayat dalam Al-Quranul Karim padahal ayat tidak dimaksudkan sebagai nomor ayat nomor di dalam Al-Quranul Karim tapi hampir kebanyakan mungkin dari ordinary muslim menganggap bahwa ayat itu nomor di dalam Al-Quranul Karim saya ingin mengawali dari kata ayat untuk nanti kita insya Allah akan mengkaji surat Al-A'raf dari ayat 171 sampai tentu saja jangan buatan sampai selesai 171 ngantos sekadar 171 insya Allah sampai 179 8 surat 8 surat nanti insya Allah akan kita kaji berkenaan tentang orang yang punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya kenapa karena nanti tujuan dari semuanya ini ketika kita sudah dapat ilmu kita harus translate ilmu itu menjadi amal karena tidak ada gunanya kita memiliki ilmu tapi tidak berbuah menjadi amal itu yang pertama oke saya ingin mengawali dari kata ayat ayat sebenarnya adalah maknanya tanda tetapi dia bukan tanda biasa tapi tanda yang menakjubkan gini kalau kita kepingin tahu khairil anwar atau kalau kita kepingin tahu siapalah pelukis yang paling top maka ayat itu menjadikan kita mengenal siapa pelukisnya siapa pengarangnya dia menjadi tanda dia semakin orang itu atau semakin yang mau ditandai itu istimewa maka biasanya tandanya makin istimewa contoh Mercedes-Benz tidak ada pikiran orang kecuali dia Jerman kalau orang Toyota sama ini tidak ada lain pikiran orang dia Jepang dan segala macemnya dan dia ayat namanya oke dia ayat namanya kenapa saya ngawali dari itu karena Al-Quran menyuruh kita untuk serius dengan Al-Quranul Karim dengan menggunakan kata khudu ma'atainakum bi-kuwah kata Al-Quranul Karim ambillah peganglah Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh dengan kuwah maksudnya kita gak boleh nopo namini mengambil dengan cara yang gampangan ringan sebagaimana orang menganggap sebagai sesuatu yang tidak penting Al-Quran bahkan menggunakan kalimat khudu ma'atainakum ambillah apa yang telah kami berikan kepadamu hey manusia yang berupa Al-Quranul Karim berupa kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT bi-kuwah dengan sungguh-sungguh dengan kekuatan dengan sungguh-sungguh itu maksudnya dan Allah sampai nanti kalau kita baca di surat Al-A'raf kasusnya dulu adalah ada gunung yang diangkat dan mau ditimpakan ke dalam Dhani Israel tujuannya untuk apa cuma untuk pesannya itu cuma khudu ma'atainakum bi-kuwah be serious jangan main-main yang serius dengan Al-Quran yang serius dengan kitab suci jadi ini kenapa saya ingin ngawali dari sini karena itulah yang harus kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim oke kembali lagi ke ayat ayat itu mestinya sesuatu yang membuat kita mengenal siapa di balik ayat tersebut jadi dan ayat yang diberikan oleh Allah SWT sebenarnya semua istimewa semua istimewa cuma persoalannya ketika kita tidak memahami ayat Al-Quran itu dia istimewa kita kemudian bahkan tidak mengetahui siapa di balik ayatnya ini yang menarik ayat berlalu tapi kita tidak memberikan kesengguhan keseriusan apresiasi terhadap ayat Allah SWT Al-Quran misalnya menegaskan kepada kita seperti orang yang tidak mengambil tadabur terhadap Al-Quranul Karim tidak sungguh-sungguh terhadap Al-Quran padahal Allah menyatakan kepada kita semuanya kalau tidak kalau bukan lagi Al-Quran yang bisa dibikin peringatan mana lagi yang bisa lagi dibuat peringatan tidak ada lagi kecuali Al-Quranul Karim gini maksud saya ayat Al-Quran itu mestinya membawa kalau sesuatu itu indah tentu kita tidak mau melihatnya dengan sekilas saja misalnya kalau di depan itu ada Ferrari Wawan yang ada di KPK sekarang atau ada apa namanya yang mahal-mahal itu dengan pasti saya jamin tidak akan melihat sedentar paling tidak 5 menit diperhatiin kenapa karena dia sesuatu yang istimewa tapi insya Allah kalau di depan itu ada demo dengan melihat dan itu yang disebutkan kenapa karena dia Ferrari karena dia Lamborghini misalnya dari punyanya Wawan yang ada di KPK sekarang misalnya pasti orang takjub dan melihat kenapa karena dia ayat karena dia ayatnya siapa ayat dari perusahaan itu yang terkenal hebat dan segala macam sekarang kita lihat semua kalau kita baca misalnya Ijazul Quran dari Abu Bakar Al-Baqillani yang menegaskan kepada kita indahnya Al-Quranul Karim hebatnya Al-Quranul Karim ayat Allah itu lebih dari sekedar Ferrari atau Lamborghini dia jauh lebih istimewa sekarang saya ingin kita ngerenungin kalau kita melihat Al-Quran kalau kita membaca ayat Al-Quran kita stop berhenti masuk sampai ke dalam dan sampai kemudian terpukung ini tiba atau sekedar kita seperti kita melihat demo Bismillah Rahman wa rahim yasin wal Al-Quran al-hakim inna jala minal murzarin ala surat mustaqim misalnya atau kita hanya membacanya seperti orang ngelewatin saja seperti tidak ada rasa wow ayat Allah itu yang maksud saya mestinya perlakuan kita terhadap Al-Quran itu perlakuan seperti ayat yang mesti harus saya ketemu dengan kalau baca itu ketemu Ya Allah itu namanya ayat karena dia menandakan Allah sama kayak begini contohnya kita ke pinggir laut aduh umbak yang besar dan segala macam dengan sekilas melihat di laut boten pasti lama melihat dan terakhir ujungnya kemana Allah Ya Allah Anda ditaruh di Raja Ampat di Papua terkagum kagum dan keindahannya dan ujungnya kita bilang Subhanallah indahnya Raja Ampat menjadi ayatullah itu maksudnya jadi kita melihat dan kalau kepingin tahu sampai kita bilang Subhanallah ingat Allah itu butuh namanya penglihatan yang mendalam boten sakit ditaruh Raja Ampat terus Subhanallah boten sakit harus lama terhadap Al-Quran itu mestinya itu disebut dengan tadabur nah sekarang mari kita relungin bagaimana perlakuan kita terhadap Al-Quran Sudah memperlakukan Al-Quran dengan proses tadabur yang mendalam tidak sekedar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah tapi kita sungguh-sungguh karena kita kepingin mulai saham kita ini berakhir dengan Subhanallah oke saya ingin ngawali dari seorang tabi'in namanya Sa'id bin Juber namanya Sa'id bin Juber di dalam suar min hayati tabi'in misalnya dijelaskan beliau ini adalah murid dari beberapa sahabat muridnya Abu Hurairah muridnya apa namanya Isa r.a tapi yang paling serius dia menjadi muridnya Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud masih ingat saya ingin ngawali dari Abdullah ibn Mas'ud ada kisah kalau kita jendengan baca nanti di Ibn Kasir dialog yang istimewa antara Abdullah ibn Mas'ud dengan kok lupa saya yang menjadi kalau Ibn Kasir mencatatnya di awal dari surat Al-Waqiyah ketika ditanya sudah mau meninggal dunia Abdullah ibn Mas'ud dia mau nazak mau meninggal dunia ditanyain apa yang kau sesalkan apa yang kau sesalkan dari hidupmu ketika mau meninggal kata dia di dosa-dosa ku apa yang kau inginkan kata dia kata dia tidak ada lain kecuali ampunan Allah SWT terus kata satunya menimpali apakah kamu mau apa namanya apa ada tabet yang aku datangkan untuk mengobatin kamu kira-kira kayak gitu jawabannya menarik kata dia sesungguhnya tabet itu yang membuat aku makin sakit kata dia dokter itu saya ini sudah mau meninggal dunia tidak butuh itu gampangnya gitu ditanyain lagi apakah kau membutuhkan biaya uang dan segala macam yang bisa saya ambilkan dari bayi tulmal karena kau memiliki seorang putri yang nanti kalau kau meninggal dunia minimal uang itu bisa digunain untuk anakmu minimal itu bisa dipakai untuk kata dia sungguh aku tidak pernah takut sama sekali terhadap kefakiran putriku kenapa karena aku mendengar rasulullah bersabda bahwa siapa yang membaca setiap malam maka dia tidak akan pernah merasakan poverty fakoh gak pernah dia miskin dan aku sudah mengajari putriku untuk itu orang yang yakin benar dengan Al-Quranul Karim ini ku Abdullah Ibn Mas'ud yang sangat istimewa dari Al-Quran beliau adalah salah satu orang yang paling top dalam Al-Quranul Karim muridnya Said bin Juber yang berguru kepada Abdullah Ibn Mas'ud saya ingin bacakan dia menjadi imam di sholat Ramadan kadang dia membaca dengan bacaannya Abdul bin Mas'ud kadang dia membaca dengan bacaannya Zaid bin Sabit kadang dia membaca selain dari kedua kiro'ah itu tetapi ini yang menarik untuk kita renungkan apabila dia sholat munfaridan sendirian tidak mengimami kadang-kadang di dalam sholatnya itu dia membaca seluruh Al-Quran dalam sholat yang satu satu kali sholat hatam Al-Quran coba bayangin gampangannya tahajud yaitu ngatamkan Al-Quranul Karim Said Ibn Juber muridnya Abdullah Ibn Mas'ud muridnya Abdullah Ibn Mas'ud dan apabila dia melewati ayat-ayat Allah yang berbunyi fasawfa ya'lamun idhil aglalu fi anakihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma finnari yushjarun kalau dia membaca ayat ini di surat ghafir nanti orang-orang yang mendustakan ayat Allah s.w.t kalian semuanya akan tahu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang tidak mengambil serius terhadap Al-Quran yang tidak menolak ayat-ayat Allah s.w.t kapan dia akan menyadari itu idhil aghlal wassalasil kalau nanti rantai ikatan semuanya itu diletakkan di lehernya sini yushabuna fil hamim dan dia diseret ke air yang mendidih summa finnari yushjarun dan kemudian dia dibakar di dalam api neraka pada saat itu dia akan mengetahui kalau dulu di dunia dia apa namanya mendustakan ayat Allah s.w.t kalau dia membaca ayat itu kalau Sa'id Ibn Jubir membaca ayat itu atau dia melewati ayat yang semisal dengan ini dari ayat-ayat Allah yang berisi janji dan ancaman gemetar kulitnya kalau dia salat saya ingin gambarin orang yang tadabur terhadap Al-Quran Al-Karim kalau dia salat ketemu ayat wa'id dan wa'id gemetar kulitnya wata sodda fu'aduhu sodda itu sebenarnya no po'nami nih tizi atau hedek atau orang no po'nami nih kayak begitu hatinya ini jadi gampangannya bukan sakit kepala hatinya jadi hatinya jadi atau sedih dan kemudian berjujuran air matanya Sa'id Ibnu Jubair Sa'id Ibnu Jubair kita subhanallah Sa'id Ibnu Jubair saya ingin hanya cerita sedikit saja tentang Sa'id Ibnu Jubair untuk menggambarkan bagaimana orang yang sudah mengambil tadabur terhadap Al-Quran saya singkat petikan terakhir dari Sa'id Ibnu Jubair sebelum kita masuk ke ayat selanjutnya untuk mengawalin kita terakhir dia memilih tinggal di Kufah di Irak yang dia harus berhadapan dan menjadi musuh utama dari pemerintahan gubernur Irak Hajjad bin Yusuf As-Sakofi yang kemudian berakhir dengan pemenggalan terhadap Sa'id Ibnu Jubair ketika akan dibunuh berkata Hajjad bin Yusuf siapa namamu Sa'id bin Jubair kata kamu itu bukan Sa'id bin Jubair artinya orang yang bahagia putranya orang yang kuat tetapi dia jeput kamu itu orang yang celaka putranya orang yang lumpuh anak dia balkanat ummi a'lama bi'ismi minkah akan tetapi hei Hajjad ibuku lebih tahu namaku daripada dirimu matakulu fi Muhammad apa yang kamu katakan tentang Muhammad kata dia apa yang kamu maksud Nabi Muhammad putranya Abdullah semoga salam dan sehtera untuk beliau berkata na'am iya sayyidu waladi adam an-nabi Mustafa Muhammad itu adalah sayyidnya anak cucu adam dia adalah ratunya manusia kata rajanya manusia an-nabi Mustafa dia nabi pilihan khairu membaqya minal basyar wa khairu memmadah dia sebaik baiknya orang yang sekarang ini ada dan sebaik baiknya orang nanti sampai hamal risalah dia orang yang membawa risalah Allah dan dia orang yang menunaikan amanah dia menyampaikan amanah Allah dia yang memberikan nasihat karena Allah dia memberikan nasihat berdasarkan kitab Allah kepada seluruh umat manusia apa pendapatmu tentang Abu Bakar As-Siddiq dia adalah penggantinya Rasulullah dia meninggal dunia secara terpuji dan dia hidup di dunia dalam keadaan bahagia dan dia hidup dia menyelenggarakan pemerintahannya di atas jalan Rasulullah dia tidak merubah dan tidak mengganti sedikitpun apa pendapatmu terhadap Umar dia adalah Umar sang pemisah antara yang hak dan yang batil dan dia sama dia orang yang menjadi pilihan Allah dan pilihan Rasulullah S.A.W. sungguh dia juga menyelenggarakan pemerintahnya di atas jalan dua sahabatnya Rasulullah dan Abu Bakar Rasulullah dia hidup terpuji dan dia syahid di jalan Allah S.A.W. apa pendapatmu tentang Usman Usman adalah seseorang yang membantu pasukan Muslim dia yang membeli sumur rumah dan dia yang membeli rumah dia yang membeli rumah bagi dirinya di surga Allah S.A.W. dia menantu Rasulullah atas dua anak putrinya dan dia dinikahkan oleh Rasulullah S.A.W. berdasarkan wahyu yang datang dari langit dan dia syahid dalam keadaan ditholimi apa pendapatmu tentang Ali Ali adalah Ibn Amir Rasulullah dia putra dari Paman Rasulullah S.A.W. dan dia adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan pemuda dan dia adalah suami dari Fatimah Al-Batul 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 karena dia berasal dari Bani Umayyah dia bilang mana Khalifah Bani Umayyah karena tadi semua jawabannya baik semuanya sampai ke Osman S.A.W. 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 sekarang ditanya dari kalangan Umayyah siapa Khalifah yang paling menajubkan dia yang Allah paling ridho kepada mereka terus siapa dia itu tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu luaran dan di dalamnya oke lah kalau begitu apa pendapatmu tentang diriku kan susah itu kalau dia nyebut Khalifah yang lain selain dirinya pasti sudah kena dia sekarang oke sekarang tidak bisa lagi ditipu dia mau pendapat straight forward dari dia apa pendapatmu tentang saya tentang pemerintahan saya kamu lebih tahu tentang dirimu tapi aku ingin pendapatmu tentang diriku kalau demikian ini akan menyakitkanmu dan tidak akan membahagiakanmu yang penting sekarang apa pendapatmu terhadap diriku ini yang aku ketahui engkau adalah orang yang melakukan kontradiksi dari ayat-ayat Allah SWT engkau orang yang nulayani terhadap kitab Allah SWT kamu mendahulukan semua perkara-perkara yang kamu harapkan itu menghasilkan kehebatan dunia padahal itu akan membawamu kepada kehancuran dan akan menyebabkan kamu nanti masuk ke dalam nerakanya Allah SWT demi Allah ente akan saya bunuh kata dia menarik sekali kalau demikian sesungguhnya engkau sedang menghancurkan duniaku tetapi aku sedang menghancurkan akhiratmu karena kalau kau membunuh saya kau menghancurkan dunia saya karena saya akan meninggalkan dunia tapi dengan kamu membunuh saya sebenarnya engkau sedang hancur akhiratmu karena engkau buat dolem padaku hey Sa'id bin Juber kata dia oke kalau demikian silahkan kamu pilih mau mati dengan cara gimana kata Hajjad bin Yusuf satafi kala menjawab Sa'id bin Juber silahkan terserah kamu mau dibunuh dengan cara bagaimana aku silahkan saja subhanallah Sa'id ibn Juber fa wallahi maka demi Allah kata Sa'id bin Juber ma taktulani kotlatan kalau kamu membunuhku nanti dengan cara apapun saja illa kotalak allahu misla pasti Allah akan membalasnya dengan cara yang sama bagaimana kamu berbuat dolem kepadaku fil akhirah di akhirat kalau kamu bunuh aku dengan cara mutilasi kamu nanti dimutilasi di akhirat kira-kira kalau kamu mencung saya kamu akan dipancung oleh Allah di akhirat ini subhanallah orang yang mau dipenggal tapi punya syajaah punya keberanian yang subhanallah kenapa ahlu Al-Quran tidak ada dunia menjadi remeh bagi orang yang mimpinya sudah akhirat dunia menjadi remeh kalau cintanya orang sudah Allah tidak ada artinya karena dunia bagi pandangan mereka remeh kematian justru diimpikan bagi orang-orang yang kangen dan rindu sama Allah bagaimana dia tidak ingin bertemu dengan Allah yang tiap hari ia rindukan dan ia cintai ini yang kita renungkan apakah kamu tidak ingin minta maaf aku ampunin kawai sa'id maka dia merintahkan pedang dan segala macam untuk mau dibunuh memerintahkan pada Al-Qujunya dan sa'id menuju biar tersenyum dan hajjad berkata sa'id kenapa kamu tersenyum ini orang mau dipanggal tersenyum kata dia aku hanya terkagum kagum kata dia dari apa namanya dari maksiat yang kamu lakukan dari tindakan bodohmu ke dalimanmu ini dan betapa Allah masih ngasih kesempatan engkau untuk bisa melakukan itu dan sebenarnya Allah masih ngasih kesempatan dan engkau tetap melakukan itu aku tidak habis pikir kaya 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 dan dia tersenyum dia tersenyum yang menarik lagi kata dia hadapkan dia ke kibla dan Sa'id mulai membaca ayat Al-Quran Al-Quran enggak tahan juga hajat melihat orang baca Al-Quran dan enggak kepenak dia balikkan wajahnya jangan hadapkan ke kibla karena begitu dia hadapkan ke kibla dia baca Al-Quran begitu dibalik dia baca kemanapun inti menghadapkan wajah kemanapun saja disitulah wajah Allah tambah kergetan tambah kergetan hajat faqala kubuh kata dia alal ar jerembabkan dia sungkurkan dia ke tanah hadapkan mukanya ke tanah faqala dan lagi-lagi Sa'id Mujir menyatakan minha khalaknakum wafiha nu'idukum waminha nukhrijukum taratan ukhrat darinya kita diciptakan dan di dalamnya nanti kita akan dikembalikan dan darinya nanti kita dikeluarkan untuk kesekian kalinya faqala izbahu adu wallah kata dia sembelihlah hei kata dia faqala raitu rajulan ad'aminhu la'ayatil quran farofa sa'id kaffahi waqal dan kata dia cepat sembelih dia sesungguhnya aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang terus-menerus baca al-quranul karim seperti dia itu farofa sa'id kaffahi dan kemudian Sa'id mengangkat tangannya waqal dan berdoa Allahumma Yang mendapatkan kezaliman seorang pun setelah diriku. Setelah 15 hari kematian Sa'id ibn Jubar. Wafatnya, syahidnya Sa'id ibn Jubar. Demam. Hajat bin Yusuf. Wastadda alaihi wato'ahul maritan namantama parah. Fakana yaghfu sa'atan wa yufiku ukhram. Pingsan lagi, bangun lagi, pingsan lagi. Fa'idha ghafa ghaffatan sakira istaiqadah mad'uran wa huwa yasi. Hada Sa'id ibn Jubar akhidun bikhinaki. Hada Sa'id ibn Jubar yakulu fima kotaltani summa yapki wa yakul. Dan dia terus mimpinya Sa'id ibn Jubar. Seperti dikejar-kejar dan segala macamnya. Bagaimana kamu dibunuh? Bagaimana dulu kamu dibunuh? Dan summa yapki. Dan dia menangis. Mali wali Sa'id ibn Jubar hartaku. Sa'id ibn Jubar. Ruddu'ani Sa'id ibn Jubar. Kembalikan kepadaku Sa'id ibn Jubar. Falamma qadu nahbah waruyatu rabahu ra'a ba'dukum fil hilfa qala lahu. Ma fa'alullahu bika fima'n qataltahum ya hujjad. Kemudian setelah meninggal dunia. Hajat ibn Yusuf. Ada temannya yang bermimpi tentang Hajat ibn Yusuf. Dan dia bertanya. Ma fa'alallah. Apa yang Allah lakukan bika terhadapmu? Hei Hajat ibn Yusuf. Fima'n qataltahum ya hujjad. Terhadap perbuatanmu dulu ketika engkau dulu membunuh Sa'id ibn Jubar. Wali Hajat. Fa'ala qatalani yallahu bikullimri'in qatlatan wahidatan. Wa qatalani bisa'idin bin Jubar sab'ina qatlatan. Allah kata dia. Apa yang Allah lakukan terhadapmu? Terhadap orang-orang yang telah kamu bunuh. Karena dia yang bunuh ratusan. Kila di dalam tarikh dijelaskan ribuan orang yang dibunuh. Wajjad ibn Yusuf. Karena ada peristwa politik pada saat itu. Kata dia. Ketika sudah meninggal di mimpi dia. Tanya apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Terhadap semua orang yang kalintai dulu bunuh. Kata dia. Sesungguhnya Allah membunuhku. Untuk setiap orang yang dulu pernah aku bunuh. Allah membunuhku. Dan itu hanya bisa dilakukan. Itu masih belum di akhiratnya ini. Ini yang kita sebut dengan adab kubur hari ini. Dia merasakan pembunuhan satu. Tetapi untuk kasus Sa'id ibn Jubar. Allah melipatkan hingga 70 kali. Nata dia. Untuk Sa'id ibn Jubar. Yang lain. Satu kali satu kali. Tapi untuk yang ini. 70 kali. Wa qatalani bisa'id bin Jubar sab'ina qatlatan. Ini Sa'id ibn Jubar. Yang menurut Imam Ahmad bin Hambal. Saya ingin mengutip kalimatnya Imam Ahmad bin Hambal. Tentang Sa'id bin Jubar. Sebelum kita ngawali kajian kita. Ini masih warming up. Masih pemanasan. Kersanilah pun anget. Nah biasanya lebih gampang. Itu kalau apa sih? Melbu ilmunya apa? Melbu masuk anginnya. Ini kesehatan. Ininya letak jadi agak susah. Saya ingin mengutip kata-katanya beliau untuk menggambarkan Sa'id ibn Jubar. Oke. Kana Sa'id. Loh kok bin Musayib sekarang? Oke nanti kalau kita ketemu. Yang jelas kata dia tidak ada orang di dunia ini yang syahid dan kemudian semua orang membutuhkan ilmunya melebihi Sa'id bin Jubar. Kata Imam Ahmad bin Hambal. Karena dia orang yang sudah diliputi dengan Al-Quranul Gari. Apa yang saya ingin kemukakan disini sebelum kita masuk ke surat Al-A'rof adalah bahwa Sebesar mungkin kita ini pelan-pelan menjadi pribadi yang apapun kemudian Al-Quranul Gari. Kalau kita sudah begitu itu efek dari tadabur. Orang-orang soalnya zaman dahulu kita dulu pernah bercerita tentang Ibn Mas'ud. Orang-orang yang telah diajar Allah Abdullah Ibn Mas'ud. Ditanya oleh Umarul Khattab. Inti dari mana? Min fajin amin. Mau kemana? Hilal bayitil adi. Jawabannya Al-Quranul Gari. Kenapa itu orang yang sudah tadabur? Orang yang tadabur itu nanti kalau dia sudah kesengsem dengan Al-Quran. Dia makin pelajari Al-Quran. Makin dalam, makin dalam. Dan fikirannya jadi Al-Quranul Gari. Cara berfikirnya Al-Quranul Gari. Melihat apapun Al-Quranul Gari. Ini yang kita inginkan. Bagaimana Al-Quran tidak hanya kita behaja. Tapi dia mempengaruhi akal kita. Mempengaruhi perasaan kita. Dan kalau sudah itu pasti mempengaruhi perilaku kita. Dan itu adalah efek dari tadabur. Efek dari tadabur. Itu yang kita inginkan. Sekarang kita mari melihat surat Al-A'raf untuk renungan kita bersama-sama. Kenapa? Karena ada orang yang sudah tahu ayat Allah. Tapi tidak melakukan tadabur terhadapnya. Dapat ilmunya. Dapat knowledge. Tapi tidak berbuah apa-apa. Itu yang disebut Al-Quran sebagai orang yang lengah. Orang yang hatinya tidak ada ingatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menyatakan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Dan jahil. Janganlah kalian taat. Janganlah kalian mentaati. Siapa? Orang yang hatinya ini ghoflah. Orang yang hatinya lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengawali dari surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Wa izna taqnal jabala. Ingatlah. Ketika kami mengangkat gunung. Fawqohum di atas mereka. Ka'annahu zullah. Seakan-akan gunung ini. Bukit ini. Seakan-akan zullah. Seakan-akan awan yang menaungi mereka. Seakan-akan seperti payung. Seperti kanopi. Jadi kalau di bawah ini ada orang. Ini kanopinya. Ini pun namanya zullah. Masih ingat. Nanti di hari kiamat ada orang yang dilindungi oleh Allah. Yaumala zillah illa zilluh. Dari akar kata yang sama. Zullah. Ibaratnya dipayuni tanggung pengheran. Nanti semua orang lagi kesusahan. Ada seven people. Ada tujuh kelompok orang. Yang mendapatkan dipayuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya sendiri payung. Dilindungi oleh Allah. Perlindungan. Ini sama. Sekarang payungnya apa? Gunung. Masih ingat. Misalnya kalau orang kediri. Gunung kelut itu diangkat. Di payung akan ingat. Nah ini pun namanya. Wa'id nataknal jabalafauqohum. Ka'annahu zullah. Dia seperti gunung. Oke. Sekarang mari kita renungan. Wadhanu. Bukan hanya. Kalau cuma ini gini dok. Masih pasti sudah takur. Ini gunungnya di atas dia. Kalau kita berhenti di sini. Orang sudah ketakutan. Waduh gunung ini. Duh. Duh. Pasti ketakutan. Dan orang-orang itu menyangka. Anahu gunung itu nanti. Wa'athe'at. Dia akan jatuh. Dia akan menimpa dia. Dia akan mengenai dia. Wa'athe'um bihim. Ini gambaran Allah. Lihat. Cara Allah untuk menekankan. Nopo namini. Statement. Atau pesan. Kan macam-macam. Sebagai mana yang sudah kita pelajari. Ada diawali dengan kosam. Ada yang diawali dengan sumpah. Ada yang diawali dengan metafor. Ada yang diawali dengan cerita dulu. Dan macam-macam. Untuk kasus ini kok berbeza sekali. Biasanya seperti kemarin kita bicara. Wal'adiyah ditubha falmuryah. Kan sumpah dulu. Kasih drama dulu. Serat. Baru masuk. Inal insan al-robilah ganun. Misalnya. Atau kemarin. Al-kari amal kari amadruq wal kari. Yaum mayak dunas kelefuh. Baru nanti terakhir dikasih. Wa'amma man khufat. Wa'amma. Dikasih drama dulu. Serat. Dramanya. Semuanya abstrak. Nggak. Masih. Tapi untuk kasus ini. Ini kembutan abstrak. Bener-beneran nih. Gunung diangkat. Di atas dia. Sekarang saya tanya. Kira-kira. Kenapa Allah mengambil cara semacam ini? Kenapa aku nggak cukup misalnya dengan sumpah. Misalnya dengan sulung bandingin dengan ini. Kenapa Allah mengambil cara gunung diangkat. Dan dia sudah tahu ini mau jatuh. Untuk apa itu semuanya? Satu. Orangnya ini orang spesial. Spesial dalam apa? Dua belet. Itu maksudnya. Kalau orang boden nggak belet. Boden dini yang tenangkan. Ini gue senemen. Kalau kita punya anak. Beda-beda. Ada yang cuma nasihat. Lu, nak. Nak. Wis jam telu, nak. Ngaji. Ya, bi. Tipe pertama. Baik. Yang ada yang kalau mantel nggak. Rambutnya udah dipegang sini. Sambil pecus. Ayo. Mudah-mudah. Kenapa dia? Spesial. Spesial dua belet. Sama. Kasusnya kayak begitu. Nabi demi nabi. Peringatan demi peringatan. Nikmat demi nikmat. Tidak merubah Bani Israel. Tidak merubah orang Yahudi. Terus nyayel. Melaksananya lagi. Sampai ini sudah worst case. Worst case. Ini case yang paling buruk. Sehingga kayak diangkat gunung. Kok kira aku buyonan lah. Kira-kira kayak gana. Gampang kan nih. Kok sih nggak percaya oleh orang akhirat dan segala macem. Karena Allah mau dikana. Ini yang penting. Yang pertama. Kalau saya misalnya memegang putri saya. Dan ngambil stick. Dan saya pasti. Eh kok enggak. Budal tak gepuk. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa apa yang saya perintahkan. Sesuatu yang amat sangat penting. Gino. Kalau sesuatu yang kebutuhan penting. Nggak mungkin saya sampai pegang dia. Dan saya ambil pecut. Budal enggak. Seperti dulu. Waktu zaman saya masih kecil. Saya di Madrasah Ipidaiya. Satu kampung itu. Hanya lima orang yang sekolah ke Madrasah Ipidaiya sana itu. Di sebelah. Di kampung. Harus ngelewatin satu kali pemisah. Karena di sana lebih baik kualitasnya. Kayak di pesantren. Dia pakai kitab kuning. Sementara di kampung saya sendiri. Kualitasnya lebih jelek. Sehingga bapak saya menyuruh ke sana. Kakak saya lulus. Dua kakak saya lima. Berarti tinggal dua orang. Saya dan teman saya. Teman saya akhirnya enggak mau sekolah tinggal saya sendiri. Namanya masih SD. Kelas tiga atau kelas empat. Saya akhirnya males juga. Akhirnya saya mencari cara untuk tidak datang ke Madrasah. Pagi sekolah SD. Suruhnya sekolah Madrasah. Saya cari cara gimana. Akhirnya lama-lama enggak masuk. Satu minggu. Akhirnya saya malu untuk ke sana. Dan memutuskan. Leren. Bapak saya pintar caranya. Didudukin saya. Saya masih ingat sampai sekarang. Didudukin. Dia bilang. Yahya. Kau ngerti enggak? Pendidikan itu kewajiban. Menurut pemerintah. Lihat awakmu sampai tidak sekolah. Aku tidak ngerti. Kalau ada polisi ke rumah. Nangkep awakmu. Dan saya ketakutan saat itu. Aku tidak ngerti. Mau saya tak warahnya. Awakmu tidak dalam sekolah. Dan dia tinggal kemudian. Saya nangis guguk saat itu. Karena ditakut-takutin. Pak polisi mau ke rumah. Nangkep saya karena tidak mau sekolah. Dan itu cespleng. Akhirnya saya sekolah. Itu trik. Semua orang tua punya trik. Kenapa dia ngambil trik itu? Karena dia ngerti. Madrasah penting nak. Karena itu dia pakai cara. Sama dengan Allah SWT. Bukan sama. Kita ngambil pelajaran. Allah ini saking nemannya. Dikasih begini. Kasih ini. Bisa sekarang dikasih. Ini paling top-topan nih. Bukan pecut. Gunung. Siki gunung. Dan mereka sangat yakin. Dia akan jatuh. Apa pesannya? Dan ini yang harus menjadi pikiran kita bersama. Kenapa? Karena Allah menceritakan kepada kita kaum terdahulu. Dari kalangan kaum terdahulu. Yang mendapatkan kitab yang sama. Dengan kita. Sama-sama mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka berupa Taurat. Kita berupa Al-Quranul Karim. Pesannya apa? Khudu. Ambillah ma. Kitab. Yang Allah berikan kepada kalian. Bi kuwah. Dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Kalau kamu memperoleh Al-Quran. Jangan-jangan ini worth it. Jangan-jangan ini fengheran. Wajar. Kalau kamu mau dikeblek di gunung. Ini pun wajar. Jangan-jangan. Kenapa? Karena ini peristiwa yang serius. Al-Quran ini serius. Dia harus diapresiasi secara serius. Ambil Al-Quran itu. Bi kuwah. Jangan main-main. Kira-kira kayak gitu. Sayangnya kita tidak mengalami yang kayak begitu lagi. Karena Allah sayang sama kita. Karena Rasulullah sayang sama kita. Karena tidak pernah muncul. Nabi itu sampai ngomong. Udah lah habisin saja umat saya Rasulullah. Habis sudah. Lihat. Semua azab Allah munculnya adalah ketika Nabi sudah gifat. Nabi soleh gifat. Nabi sudah udah gak bisa lagi. Kita stop. Nabi no. Udah. Banjir badata. Belum habis semuanya. Nabi lo sebenarnya gak bisa lagi. Habis semuanya. Nabi Muhammad belum pernah. Andai Nabi Muhammad doa ya Allah. Terseran jendengan pun. Dos Bundi, Mekam, Medinah. Nih pun. Nientek nih lo. Karena tidak ditolak. Karena tidak ditolak. Nih yang menarik untuk kita renungin. Dan ini yang harus jadi gambaran di dalam hati kita masing-masing. Kalau untuk Taurat saja. Allah demikian seriusnya. Untuk apa? Untuk orang apresiasi secara serius. Nih pun moco ayat ini. Cuma ngelak. Ya wudhu panca ini. Lawak musopo. Kira-kira kayak gitu. Itu yang harus dipikirin. Kadang-kadang baca ayat ini gak nyampe ke diri kita sendiri. Yang diculekan Yahudi terus. Wanya nih Yahudi ku pak ya. Sampai gunung loh di awakmu. Padahal pesannya apa pesannya? Serius terhadap kitab suci. Terus dapat awakmu yang nopo dengan Quran. Podoh ya pak ya. Podoh dapat Yahudi. Sebenarnya ini yang harus kita renungin. Kenapa kita disuruh serius terhadap Al-Quranul Karim? Kenapa? Kenapa terhadap kitab Allah harus bi'kuwah? Wazhkuru mafihi. Ingatlah. Alhamdulillah. Wazhkuru mafihi. Apa yang ada di dalamnya? Kita disuruh zikir. Zikir ini tuh berapa kali? Orang mengingat berapa kali? Prinsipnya. Kalau orang mengingat-ingat berapa kali dia harus lakukan? Buat ini wanten hitungan nih. Wanten zikir. Zikir cukup lah. Satu minggu aja. Buat ini wanten. Bahkan Al-Quran menyatakan dalam urusan zikir. Amal yang lain semua ada batasnya. Solat sekian. Anul sekian. Tapi kalau zikir menarik Al-Quran menyatakan. Wazhkuru Allah zikran. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wazhkuru mafihi. Ingatlah apa yang ada di dalamnya. Kita disuruh zikir terus dengan Quran. Kita disuruh mengingat-ingat terus dengan Quran. Kita disuruh pelajari serius Al-Quran. Agar apa? Supaya kalian semuanya itu tattaqun. Supaya takwa. Supaya jadi mutaqin. Supaya punya rasa takut kepada Allah. Sehingga kemudian kita punya kesadaran akan Allah subhanahu wa ta'ala. Di seluruh tempat. Ini gue nama ini mutaqin. Mutaqin ini gue kadus. Ngeten. Kalau kita di perempatan. Mboten-mboten polisi. Terus. Kendaraannya mboten banyak. Dan ini saya jeleknya. Saya juga sering melakukan. Saya dalam berkendaraan ini gue rotok bonek. Mboten bener loh ini. Tidak bagus jadikan contoh. Misalnya kalau kita gak melihat. Aduh sepi sana, sepi sana. Dan segala macam. Masih pun masih merah. Kita terjang. Namanya kita gak punya takwa. Kenapa kita tahu ada aturan yang berbunyi bahwa kalau merah jangan dilabrak. Tetapi karena kita lihat gak ada polisi. Kita sikat. Namanya mboten takwa. Untungnya mboten-mboten ayateng. Yang masuk neraka. Yang mboten-mboten. Hukumannya itu selesai dari dunia. Tapi mestinya mboten yang baik. Tapi misalnya kalau di Australia takat. Karena takut. Kena 220 dolar ya mending mandeknya. Di sini mboten. Ini mboten tepak. Mboten ini. Ya. Sepurah newa polisi ya. Itu yang pertama. Kalau kita takwa adalah. Lihat. Takwa kita akan muncul kapan. Misalnya. Kita mau jalan nih. Lampu merah. Kuning. Mau ke merah. Terus di sana yang kita melihat. Ada orang yang ngasih tahu. Ono polisi nih. Harap. Tiba-tiba kita. Masih kuning nih. Karena kita takut. Kenapa? Ono polisi. Oke. Informasi itu. Kita yakini kenapa. Karena. Menurut teman saya. Ada polisi di pojokan sana. Dan. Kesadaran itu. Membuat kita berubah. Yang tadinya nelabah. Sekarang berarti mboten. Oke. Sama dengan takwa. Takwa itu sebenarnya kayak begitu. Allah. Siapa yang mboten ngertes. Leku zi Allah ni kuwonten. Semua orang yakin. Allah wujud. Allah ada. Allah al-alim. Basir. Muhyid. Allah semua tahu. Tetapi ya sama dengan polisi itu tadi. Banyak orang. Tidak ada polisi. Tidak ada polisi. Tidak ada polisi. Tidak ada polisi. Cuman polisinya tidak di perapatan situ. Polisinya sedang kemana. Dan segala macemnya. Itu maksudnya. Allah itu seringkali juga tidak hadir dalam pikiran kita. Kenapa? Karena kita merasa. Peristiwa demi peristiwa kita lakuin. Seakan-akan tidak ada efek langsung. Contoh. Kalau kita berbuat maksiat. Seakan-akan mboten-mboten hukuman langsung. Jadi pelan-pelan. Gak onok ya pengirahan ini. Seakan-akan gitu di dalam batin kita. Dan pelan-pelan ketakwaannya makin kurang. Makin kurang. Makin kurang. Zikir akan Al-Quran. Mengingat keakan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tadabul Al-Quran. Semuanya ini ayat Allah. Kalau kita rutinkan. Kita terus serius dengan itu. Bi-kuwah. Nanti akan building taqwa. La'allakum tat-taqwum. Kita singkat saja. Biar bisa kita habiskan. Wa'id akhada rabbuka mimbani adama min zuhurihim dhurriyatahum. Wa'ashhadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Antakulu yawmal qiyamati innakunna anhadha ghafirin. Kata Allah SWT. Ingatlah. Sekarang. Kalau awal tadi kita dibawa ke orang Yahudi. Sekarang kita dibawa ke seluruh manusia. Tidak Yahudi. Tidak Nasrani. Tapi semuanya. Ketika kita semua masih di alam ruh. Kata Allah SWT menyatakan. Ingatlah. Ketika Allah mengambil. Mengeluarkan keturunan anak-anak Adam. Min zuhurihim dhurriyatahum. Dikeluarin semuanya. Dari sulbi mereka. Dari. Apa namanya. Min zuhurihim. Kemudian. Waashhadahum ala anfusihim. Dan. Kemudian. Allah mengambil kesaksian. Terhadap jiwa mereka. Ala anfusihim. Terhadap jiwa kita. Ruh kita. Jadi dulu ada satu waktu. Ketika Allah. Sekali lagi. Kemarin kita pernah menjelaskan. Bahwa kita ini UFO. Tubuh kita dari bumi. Ruh kita membuatnya dari bumi. Oke. Waktu kita di alam ruh. Semuanya ini pernah ngumpul. Semuanya. Manusia. Termasuk kulo dan jendengan. Semuanya sama. Bapak, ibu kita. Semuanya sama. Dan kemudian Allah bertanya. Alastubirobbikum. Apakah aku ini. Bukan Tuhanmu. Oh bukan gini. Apakah. Kalian semuanya ini. Alastubirobbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian. Rob kalian. Yang nanti kalian akan. Membudakan diri kepada aku. Kira-kira gitu. Kalau kita panjakan. Yang kalian rela. Untuk mengabdi kepada aku. Menjadi budaku. Mengabdi hambaku. Alastubirobbikum. Kira-kira kayak nakon ilai. Zaman sekarang misalnya. Aku kan. Bosmu toh. Kenapa aku ini. Bosmu toh. Gih. Jendengan bos kulo. Gara-kara katakan. Maka nasi yang nurut. Gara-gara kayak gitu. Alastubirobbikum. Semua ruh menjawab. Kalimatnya menarik. Of course ya Rob. Gih. Of course. Bala syahidna. Kami bersaksi. Gih. Gih temenan nih. Gih temenan. Semua menjawab. Bala syahidna. Kenapa Allah sekarang menyatakan itu. Tadi diingatkan. Dari Bani Israel dulu. Di gunung diangkat. Sekarang dipindahkan. Kita dibawa ke muasa yang dulu. Ketika kita semua manusia. Dan kita mengaku. Di depan Allah SWT. Ya Rob. Saya ini hambamu. Saya budakmu. Saya siap ngabdi. Saya siap taat. Allah mengingatkan itu. Kepada kita hari ini. Untuk apa. Antakulu. Yawmal qiyamah. Agar jangan sampai nanti. Di hari kiamat. Inna kunna an hadha wafilin. Kita bilang kemudian. Saya udah lupa. Saya enggak ingat dulu. Kalau dulu. Pertama saya pernah janji. No. Kan sudah saya ingatin di dunia. Saya sudah ingatin. Dulu kamu ngambil saksi. Nggak ada. Sekarang. Nggak ada alasan lagi. Kita enggak. Bahwa dulu kita pernah bersumpah. Kepada Allah. Kita pernah mengambil persaksian. Di depan Allah. Bahwa kita akan taat. Kepada Allah. Jadi sekarang. Allah sudah ngasih tahu. Kepada kita. Ingat. Dulu kamu pernah bersaksi. Kepada saya. Dan sekarang diutarakan. Dalam Al-Quranul-Kari. Bahwa kita pernah berjanji. Setia kepada Allah SWT. Untuk apa. Untuk menyadarkan diri kita. Bahwa saya ini. Hamba abgun. Allah rob. Dan kalau sudah membaca ayat ini. Nggak bisa lagi. Nanti begitu kita dihukum. Ya Allah. Kenapa saya dihukum. Saya kan punya kemerdekaan. Dulu kan kamu sudah ngomong. Kamu budak saya. Nggak bisa lagi. Kita berdusta. Ini pertama. Kita diingati oleh Allah. Satu. Apa fungsinya satu. Di awal. Tidak ada manusia yang tidak punya taqwa. Semua punya modal taqwa yang baik. Ruhaninya. Karena itu semua jawab. Bala syahidna. Oke. Tetapi modal yang baik itu. Kalau buatan dirawat secara baik. Bisa sangat tragis. Orang bisa sangat ngeyel dan dablek. Sampai arus gunung yang diangkat. Padahal dulu. Buat teman-teman ngomongin ini. Alastubi rabikum. Kofkas ya rab. Kira-kira kayak gitu. Bala syahidna. Bala syahidna. Sekarang. Harus gunung. Wadhanu anna huwaki umbihim. Baru dia. Khuduma atainakum. Masih disuruh. Lihat. Lihat grafiknya itu. Dari yang disini. Sampai kayak yang temen. Atau. Lihat. Orang itu kalau salah. Mesti nyari-nyari alasan aja. Nyari alasan. Manusia itu wataknya kayak begitu. Wataknya. Lihat ayat selanjutnya. Atau nanti orang-orang itu akan berkata. Inama sesungguhnya kami ini. Sesungguhnya bapak-bapak kami dulu itu. Mbah-mbah kami itu. Semuanya itu memang syirik kepada Allah. Dan kami ini. Wakunna. Dhurriyata min ba'din. Kami ini cuma anak cucu dari mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mu'tilun. Ya Allah. Apakah engkau akan menghancurkan kami. Akibat perbuatan mereka itu semuanya. Saya kakulah. Katu sengat ini. Kau nombahkulah ni ku. Ronggo warsito. Doyoboyo. Misalnya dan kalah-alakamnya. Dulu mereka ni ku. Suhanallah. Tidak tahu saya tentang mereka. Tapi. Dia bilang bamba saya dulu. Kakek-kakek saya dulu. Mereka itu yang syirik. Itu yang menyebabkan saya tidak tahu engkau ya Rob. Saya yang akhirnya maksiat dan segala macam. Yang disalahkan bambanya dulu. Orang yang salah. Biasanya dia tidak mau menunjuk dirinya sendiri. Dia cari kesempatan yang lain. Dan sekarang Allah buka. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa nyalahin bapak kita dan segala macam. Karena masing-masing kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Apalagi kita sudah tahu. Apalagi kita sudah tahu. Allah sekarang memperlihatkan orang yang belum punya pengetahuan. Kita lihat seterusnya. Dan seperti inilah kata Allah. Aku jelaskan. Aku tafsilkan. Aku perincikan. Ayat-ayat Allah. Untuk apa? Agar mereka mau kembali. Kembali nopo. Kembali ke Allah SWT. Kembali ingat. Kembali sadar. Saking nemeni hati. Hati itu kalau sudah keras. Susah untuk membangunkan. Harus kayak begitu itu. Sampai gunung diangkat. Ayo. Pela atau tidak? Kira-kira kayak gitu. Baru dia. Karena dia sudah sangat parah. Sudah sangat parah. Itu semuanya Allah ceritain. Dari Adam. Kisah kita berjanji di depan Allah. Sama Bani Israel. Tujuannya cuma satu. Agar kita arruju ilallah. Agar kita kembali kepada Allah. Agar kita hijrah menuju Allah SWT. Itu tujuannya. Tujuannya. Oke. Wadlu alaihim naba'alladhi aatainahu ayatina. Sekarang kita dikasih cerita oleh Allah SWT. Rasulullah SWT disuruh menceritakan kepada kita semuanya. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Begini. Lihat. Salah satu hal yang membuat kita. Kalau kita mau menjadi mutaqin. Mau rujuk kepada Allah. Caranya cuma satu. Seperti mana di ayat ini. Nopo caranya. Khudu ma'atainakum dikawah. Kita serius dengan Quran. Kita kembali kepada Quran. Kita gunain Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Sebagai petunjuk hidup. Kita tadabur tentang Al-Quran. Ini ku satu-satunya. Tetapi kalau sudah kembali kepada Quran. Ini ku wanten penyakitnya malik. Nah penyakitnya ini dijelaskan Allah setelah ini. Karena nanti ada orang yang. Oke. Saya mau kembali ya Allah. Dia sekarang menyadari. Dia sadar ya Allah. Dia sudah sadar. Seakan-akan dia mengalami. Nopo wake up call. Ibarat orang. Nopo tidur. Hati neniku mati. Kan hati seseorang itu digambarkan dalam Al-Quran. Ada hati yang mati. Ada hati yang penyakit. Kalau mati. Boten sakit urut mali. Pun susah. Kalau sakit masih bisa disembuhin. Seperti orang tidur. Cuma beda ini. Ada yang ngoroknya teman. Ada yang setengah-setengah. Ada yang teman. Ada yang banyak. Sebarang kali ini. Katus pesantren. Kalau di boton sakit digepuk. Sampai pada tingkat majem-majem. Cara Allah untuk membangkitkan orang. Untuk memunculkan lagi. Iman yang ada di dalam hatinya. Nah. Kalau sudah begitu. Kalau dia sudah mulai kembali. Dia disuruh di ayat ini. Untuk kembali kepada Al-Quran. Kembali ke kitab suci. Ngaji mali. Serius mali. Tadabur tadab Al-Quran. Tapi wantan penyakit. Yang kita harus hati-hati dengan penyakit ini. Al-Quran menjelaskan. Di ayat selanjutnya. Watslu alayhim nabak. Bacakan kepada mereka. Nabak. Satu kisah yang agung. Satu berita yang besar. Allah menggunakan kata nabak. Al-ladhi atainahu ayatina. Fansalakho minha. Fa ajba'ahu syaitan. Wakana minal gawin. Al-Quran cerita. Tentang. Mereka. Yang. Diberikan oleh Allah. Ayat-ayat Allah SWT. Maksudnya apa? Dia punya ilmu. Dia tahu ayat-ayat Allah. Dia tahu Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Dia tahu isinya Al-Quran. Sebagian dan segala macam. Misalnya. Fansalakho minha. Tetapi. Apa yang dia lakukan. Dia berlepas diri. Kalau ada ular. Yang membuang kulitnya. Namanya Insalakho. Jadi ularnya melayu malai. Kulitnya ditinggalkan. Kayak begitu. Namanya Insalakho. Orang ini sebenarnya dapat ilmu. Dia dapat Al-Quran. Seperti dia berbaju dengan Al-Quran. Walibasut taqwa. Dalika khoyir. Karena dia dapat. Dia faham. Al-Nazi'at. Al-Baqoroh. Al-Nas. Misalnya mulai masuk dalam pelan. Tapi apa kemudian yang dia lakukan. Fansalakho minha. Ya. Fansalakho minha. Apa yang dia lakukan. Dia berlepas diri dari itu. Melungsungi dari ayat-ayat Al-Quran. Gambangannya gitu. Fa'atba'ahu syaitan. Dan dia kemudian ngikutin syaitan. Wa'fakana minal gawin. Dan kemudian dia termasuk orang yang gawin. Orang yang sesat. Dia punya ilmu. Tapi dia sesat. Ini menarik. Oke. Kalau di dalam Al-Quran. Gambaran manusia itu. Kalau di Al-Fatihah. Kita akan minta menjadi orang yang di pertengahan. Antara maghdub sama dalim. Kenapa jadi maghdub. Karena dia punya ilmu. Tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Karena itu dia dimarahi. Maghdub. Dholin adalah. Orang yang tidak punya ilmu. Akhirnya dia tersesat. Karena dia tidak punya ilmu. Dan apalagi. Karena tidak punya ilmu. Itulah dia makin melakukan perbuatan. Dan kita tidak mau kayak begitu. Kita tidak mau seperti orang yang punya ilmu. Tidak beramal dengan ilmu. Atau orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Dan posisi itulah posisi yang disebut dengan sirotul mustaqib. Oke. Sekarang kita lihat. Ada orang yang punya ilmu. Tapi kemudian dia tersesat. Motifnya ada dua. Satu. Karena dia insalahho. Karena dia berlepas diri. Yang kedua. Karena dia. Itiba. Bukan kepada Nabi Muhammad. Bukan kepada syaitan. Oke. Sekarang kita lihat selanjutnya. Kalau kita buka tafsir. Ayat ini biasanya dihubungkan dengan salah satu ulama. Di zaman tadi Israel. Namanya. Bal'am bin Bawra. Yang disebutkan kisahnya. Bahwa beliau ini. Bal'am bin Bawra ini adalah. Salah satu ulama Bani Israel. Yang. Sangking alimnya. Dan sangking dekatnya. Kepada Allah. Sangking tahunya dia. Dengan ayat-ayat Allah. Sampai. Kalau berdoa. Dia dikabulkan oleh Allah. Sampai sebuah riwayat. Menyatakan. Dia tahu ismul adom. Dari Allah SWT. Yang kalau dia baca itu. Doanya masih dikabulin. Sebagian lain. Bahkan sampai. Macem-macem. Kalau kita. Cerita-cerita Israel. Lihat. Murid-muridnya bisa terbang. Ceritanya. Dari Bal'am bin Bawra. Tapi yang penting. Bukan siapanya. Boleh kita masuk. Siapanya orang ini. Itu boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya. Kalau Al-Quran buat rahasia. Ya biarin aja. Gak terlalu penting. Karena yang penting. Pesannya bukan siapa orangnya itu. Karena kalau kita terlalu serius. Di siapa orangnya. Lupa pesannya. Kita susuk. Akhirnya yang di jelek-jelekin. Siapa terus. Bal'am bin Bawra. Al-Quran itu. Bukan untuk bercerita. Bal'am bin Bawra. Karena itu Al-Quran. Tidak menjadikan penting. Orang itu. Oke. Memang ini kontekstual. Pada zaman dahulu. Tapi kalau melajari Al-Quran. Jangan lupa loh. Bahwa saya tidak sedang menceritakan. Bal'am bin Bawra. Dan kamu nyerjah-nyerjah. Bal'am bin Bawra. Tapi kisah. Bal'am bin Bawra. Hanya dijadikan. Alat saja. Oleh Allah SWT. Agar kita mau berfikir. Dan mengambil hikmah darinya. Bukan untuk suami. Bebat. Kusir. Sampai kutub. Bal'am bin Bawra. Lama. Gak yuk. Terus. Diskusi panjang-panjang. Tentang siapa. Ulama. Di zaman Bani Israel. Yang ada pada ayat ini. Boleh. Kalau untuk tujuan akademis. Tapi tidak terlalu membantu kita. Untuk tujuan. Sebagai mana yang diharapkan. Al-Quranul Karim. Oke. Yang jelas. Al-Quran menggambarkan. Ada orang yang demikian. Orang ini punya ilmu. Tapi dia tersesat. Ya. Ibn Qasim menyebut. Bal'am bin Bawra. Oke. Al-Quran menggambarkan. Lebih jauh lagi. Walau syikna. Kalau kami. Berkehendak. Sebenarnya. Orang ini. Karena dia punya ilmu. La rofa'na wubia. Maka dia bisa kami angkat. Dia posisinya tinggi. Akan tetapi. Walakin nahu. Akhla da'id. Akan tetapi. Dia. Setak. Dia. Apa. Ke bulat. Ke. Kesirat. Ya. Dengan apa. Dengan dunia ini. Akhla da'il al-ard. Ilmu itu. Mestinya mengangkat kita. Tapi dia ilmunya. Untuk apa. Untuk memperoleh yang di bawah. Ilmu kita itu. Mestinya membuat kita. Rofa'ah Allah. Kita mestinya kesana. Karena ilmunya datang dari sana. Tapi ada orang yang menggunakan ilmunya. Untuk kesini doang. Untuk memperoleh sesuatu yang disini. Dan ini yang menariknya. Allah menggambarkan di ayat ini. Walau syikna. La rofa'na hu biha. Walakinnau akhlada ilal ard. Wadda ba'ahawah. Dia. Satu. Kepenco tengdunya. Dia lebih cenderung kepada dunia. Dia incline kepada dunia. Yang pertama. Yang kedua. Wadda ba'ahawah. Dan dia yang ngikutin keinginannya sendiri. Hawa nafsunya sendiri. Terus ngikutin hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Terus. Karena orang jatuh cinta sama dunia. Saya ingin gambarin gini. Dunia ini ku legi. Dunia itu manis. Orang kau meskipun punya ilmu. Alim dan segala macam. Kalau dia turutin terus dunia. Saket entek. Ilmunya tidak bisa membantu dia. Karena dunia itu. Bisa menimbulkan nahub kepada diri kita. Dan kalau terus dilakukan. Terus dilakukan. Terus dilakukan. Terus. Habis kita. Dan kalau sudah habis. Lihat gambaran Al-Quran. Nanti menarik sekali gambarannya. Seperti anjing. Kata Allah SWT. Lihat gambarannya. Lihat ulama. Al-Quran gambarin dia seperti anjing. Dan anjing bakal lebih baik. Nanti kita lihat. Oke. Gini. Saya ingin lihat efek dari dunia. Korun adalah. Dari Bani Israel. Ya. Dia. Termasuk kaumnya Nabi Musa AS. Sebagian riwayat bakal menunjukkan. Masih punya hubungan dengan Nabi Musa. Ada yang nyebut. Pama. Pona. Kita tidak usah sibuk masalah itu. Tetapi. Dia lepasin Bani Israel. Untuk dapat apa? Untuk dapat kemuliaan. Harta dan segala macam. Dengan apa? Bergabung dengan Fir'aun. Al-Quran menyatakan. Inna koruna kana min kaumimusa. Setelah korun itu. Termasuk kaumnya Nabi Musa. Fabago alayhim. Tapi dia bugot dari kaumnya. Dia melawan kaumnya. Untuk apa? Dia bergabung sama Fir'aun. Benar. Bergabung. Karena dia ingin dunia dapat dunia dia. Allah berikan dia perbendaraan dunia ini. Ma'innama fatihahu latanu'ubil usbati ulil kuwah. Yang kunci-kuncinya itu tidak bisa dibawa kecuali oleh minimal usbah. Usbah itu dalam bahasa Arab 1-10. Tapi Al-Quran tidak hanya menyebut usbah ditambah ulil kuwah. Sepuluh orang yang kuat-kuat. Bukan sepuluh orang gak dos? Nah, woternya. Ini orang besar-besar. Sepuluh. Saking kata dunia nih Korun. Sampai hari ini. Yang menarik. Tidak hanya di Indonesia. Orang Barat. Orang Eropa. Yang melakukan penggalian di Mesir. Itu masih terinspirasi dengan hartanya Korun. Karena wakilah tempatnya Korun itu di Mesir. Ada satu daerah yang dipercaya itu tempatnya amblesnya Korun. Oke, singkat cerita. Allah ngasih harga yang paling banyak. Ketika berkata kaumnya. Siapa berarti? Kaumnya. Bani Israel. Dari kalangan orang-orang yang salah. Yang punya ilmu. Dia bilang. La tafrah. Jangan bergembira riyah. Sebenarnya Allah gak senang orang yang bergembira riyah. Saya tanya. Masuk Allah gak senang. Wong sing senang. Nah, ini yang menarik. Apa yang dimaksud dengan bergembira di sini? Gini. Korun itu. Awalnya sih biasa saja. Tapi dia makin kaya. Makin kaya lagi. Makin kaya gini. Orang kalau kaya. Dengan sendirinya. Kemudian dia memiliki hal-hal yang berbeda dengan orang lain. Privilege kemudian dia dapetin. Tidak tahu tiba-tiba. Hak-haknya kudang berbeda dengan orang yang miskin. Kemudian dihormatin oleh orang. Dimanapun. Di tradisi manapun. Hatta negara yang paling maju katakanlah. Masih melakukan pembedaan antara orang kaya dan orang miskin. Dan pelan-pelan dia. Misalnya dihormatin oleh orang. Masih orang-orang blog tapi lagi soge. Orang saya sungkan. Orang-orang pak. Wah, masih gitu. Misalnya. Kalau orang kaya. Serta-serta merta itu. Pelan-pelan. Dan itu semuanya. Jangan dikira itu tidak punya efek kejiwa. Ini aku masuk kemri kita. Sama. Jangankan orang kaya. Jangankan orang kaya. Kita biasa dihormatin oleh orang. Misalnya habis pak dihormatin. Terus orang uang gak? Anu belas. Ya apa uang uang? Ngerti. Harus gitu. Karena itu berbekas ke sini. Dia senang lagi. Senang lagi. Ditepuin orang senang. Terus dapat lagi harta lagi. Dapat lagi harta lagi. Dapat lagi. Senang dia. Tapi kesenangan apa? Kesenangan karena tambah harta. Kesenangan tambah harta. Kesenangan tambah harta. Makin kaya. Makin kaya. Makin kaya. Makin senang dia. Bukan karena hal yang lebih dalam. Tapi karena hanya perolahan uang. Itu disebut dengan faroh. Kebahagiaan materialistik. Ditukau notifikasi baru sana. Makin kaya. Cepat hilang. Semua yang material. Niku mboten. Lama. Senangnya. Mboten lama. Jangan berarti istri. Berarti mboten lama. Makan materi. Ustaz mboten nih. Bedo leh niku misalnya. Tapi semua yang materi. Rumah kadang-kadang. Masih pun baru. Dapat rumah baru. Senang hati. Tapi kalau ada tetangga kita. Bangun lagi baru. Iri mali kita. Kita aduh. Umayluwi api. Ojan deloeng. Dan segala macem. Apa yang bulan lalu kita. Syukuri senang. Rasanya hati. Ilang pelan-pelan. Dan itulah dunia. Karena dia terus membuat kita haus. 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 Bayangin kalau orang kemudian. Menjadi tawanan dari dunia. Karena yang membuat hatinya bahagia. Kalau dia dapat sesuatu yang baru lagi. Dapat sesuatu yang baru lagi. Kenapa perempuan Jepang. Film porno di Jepang. Ratingnya nomor 2 setelah Amerika. Produksi film porno di dunia. Nomor 1 Amerika. Nomor 2 Jepang. Nopo. Karena wanita-wanita di Jepang. Gadis-gadis Jepang. Niku. Banyak sekali. Menjadi. Nopo namine niku. Terpenjara. Oleh. Model. Dan gadget. Dan untuk itu dia butuh uang. Jalan paling pintas adalah. Main film porno. Karena modis. Karena elektronik moving terus-menerus di sana. Coba jenengkan. Kalau tidak punya iman. Kalau mau lebih banyak Nokia lagi. Saya kira Samsung. Kalau ada Nokia misalnya. Ya kalau. Uang yang tua. Kalau tidak boleh. Kalau tidak. Tapi lihat masa mahasiswa. Isin niku. SMS momen ditutupin. Isin. Isalnya. Dan itu beneran. Itu beneran. Bisa kayak begitu. Jiwa kita ini. Terhadap dunia. Bisa kayak begitu. Bayangin. Itu kalau orang. Kita bisa menjadi tawanan. Dari kesenangan dunia. Bisa gadget. Bisa pakaian. Kabewong Usume. Jilbab. Nopo Paris. Kine dewe. Lamongan. Bisa isin. Misalnya. Dia bilang. Kok apa Paris? Saya apa LA. LA atau Bangladesh. Bangsa Lamongan. Besok. Yang. Misalnya kalau kita melihat. Ini yang. Lihat. Ini efek namanya. Efek dari tuntutan. Ilmuwan sosial menyatakan. Itu yang menyebabkan. Kenapa mahasiswi Jepang. Yang merelakan dirinya. Untuk menjadi. Film porno. Sampai Indonesia. Melu-melu bisa. Undang. Miyabi. Keplek. Yang mengpirun. Gimana. Salah satu artis porno. Karena tuntutan. Karena dia. Karena dia. Tidak bisa survive. Kecuali. Saya harus ganti lagi. Saya harus ganti. Saya harus ganti. Wonten. Yang saya. Tidak. 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 Kapan. Jangan dikira. Ini penyakit orang yang tidak punya. Ini penyakit orang soge. Bos. Bos itu. Yang punya pabre. Orang itu. Mimpinya. Cuma bagaimana. Uang saya nambah. Uang saya nambah. Uang saya nambah. Kesenangannya adalah. Kalau proyek saya baru lagi. Munyak baru lagi. Kesenangannya. Bukan lagi. Duduk berdua. Sana istri. Nemanin anak belajar. Ketemu tongkoyokorek. Bukan seneng. Dianggap nopo. Lihat orang-orang. Kamu membuang-buang waktu. Time is money. Lihat. Tidak bisa dia merasakan kesenangan. Ketemu tongkoyokorek. Bukan mau ngaji. Ketemu tongkoyokorek. Bagi orang-orang di sana. Ketemu oblog. Gitu pikirannya. Itu sungguhan. Sungguhan. Tanyalah sama orang-orang yang super sibuk itu. Yang. Bukan seneng. Nyeru. Koyoke seneng. Menurut orang luar. Kelihatannya seneng. Tidak sesungguhnya dia dipaksa terus. Dan kapan dia merasa seneng. Kalau deal lagi. Deal bikin proyek lagi. Deal bikin lagi. Dia seakan nambah lagi. Nambah lagi. Nambah lagi. Itu kalau berhasil baru dia merasa seneng. Satu seneng. Sudah disiksa lagi. Dia merasa seneng. Proyek baru lagi. Berhasil. Waduh selamat ya. Sukses. Ada bisnis baru lagi. Tid. Dapat lagi. Apa dikira selesai persoalan. Dan. Habis Facebook. Datang WhatsApp. Datang ini. Terus kayak begitu. Dan itu menuntut. Niku nami nih. Faroh. Kalau orang hanya bisa bahagia. Karena dunia. Karena dapat dunia lagi. Niku pas. Allah ngeboten seneng. Tiang yang bisa bahagia. Hanya karena. Duniawi. Dulu. Dulu ada orang Meksiko. Ya. Mancing. Punya perahu satu. Ya. Kemudian. Setengah hari dia kerja. Sore hari dia bersama istri dan anaknya. Main gitar di pinggir laut. Ketemu MBA alumni Harvard. Ditanyain. Pak. Anda kerja apa? Nelayan. Sudah berapa penghasilannya? Sekian. Berapa lama ke laut? Setengah hari. Bapak ini Pak. Kalau saya sarankan. Jangan setengah hari Pak. Sampai maghrib. Untuk apa? What then senior? Kata dia. What then senior? So what? Kalau setelah itu. Kenapa emang? Loh. Uangnya samain kumpulin. Tabungin. What then? Terus ngapain? Kalau uangnya dikumpulin Pak. Samain bisa beli perahu lagi. Bisa jadi dua. What then? Kalau gitu terus ngapain? Ya terus. Sampai hasil. Nanti samain samain. Samain nanti samain. Samain punya misalnya perusahaan tentang kapal. Misalnya dan segala macam. What then senior? Nanti kalau sudah gitu Pak. Samain bisa sedikit relax. Kerja mungkin gak lama Pak. Duhur pulang. Habis itu samain bisa enjoy sama keluarga. Kata dia. Apa yang kamu bayangkan itu sekarang sudah saya lakuin. Orang Harvardnya. MBA Harvard. Digoblok-goblok nanya sama Mexico. Ya. Misalnya. Kenapa? Karena kata dia. Saya sudah merasakan bahagia. Seperti yang saya lakuin ini. Kenapa? Karena ada orang yang gak bisa bahagia. Lihat. Kalau Allah sudah bisa ngasih kecukupan rizki buat kita. Dan Allah ngasih waktu senggang untuk kita. Nikmatin itu. Untuk ada burkuran. Untuk sama keluarga. Untuk itu. Karena ada orang yang gak bisa merasakan nikmat dengan itu. Karena dia nikmatnya dengan uang lagi. Uang lagi. Uang lagi. Kaumnya. Korun sudah ngasih tahu. La tafroh. Jangan berbahagia karena problem materi. Inna allaha la yuhibbul fari'in. Allah gak mencintai orang-orang yang mufrih. Yang fari'in. Tapi apa? Fa khoroja ala qawmihi fi zinati. Korun keluar ke kaumnya. Dengan seluruh perhiasannya. Fa khoroja ala qawmi fi zinati. Wa qawla alladhi. Dan orang-orang berkata. Ya waylatana duhai. Misla ma utia korun. Dua ini alangkah indahnya ya. Kalau kita bisa seperti korun. Lihat. Kebanyakan orang. Kalau melihat kong lo merah. Semua aku pingin dong. Kebanyakan orang. Ya oboyong sokoyok abu risal bakri. Perusahaannya ini. Semua orang. Karena itu impian mereka. Impian kebanyakan orang. Kenapa? Karena orang luar. Melihatnya penampilannya. Gonta ganti mobil. Rumahnya enak. Padahal kalau jengan tahu. Ati ini. Mereka ingin bahagia ini. Sebahagiaan mungkin tukang sampah. Sebahagiaan mungkin tukang patun di sawah. Kesel keringetan. Mereka ingin muangan. Yang cuman basuh di pematang sawah. Saat jadi coro hati. Mereka ingin. Kelihatan luarnya saja. Kayaknya megah. Tapi kebahagiaan ini. Mereka ingin. Mereka ingin. Lihat. Betapa menyedihkan orang yang hanya bisa bahagia dengan dunia ini. Dengan dapat gadget baru. Dengan dapat baju baru. Betapa irinya kita kepada orang yang bisa bahagia tanpa memiliki apa-apa. Yang dia bahagia karena dia ingat sama Allah. Subhanallah. Mereka ingin. Mereka bahagia. Dikai duit tau. Bahagia. Ganti HP. Bahagia. Bagi akuplu iknyar. Bahagia. Bagi bujun iknyar. Misalnya. Ini kula. Nemen jenengi. Nemen jenengi. Kita ini mau dijadikan oleh Allah. Untuk menjadi manusia yang bahagia. Tidak karena materi. Tapi jauh lebih dalam dari situ. Yang sholat bisa bahagia. Yang bilang. La ilaha illallah. Anteng hati. Yang. Ala il bidhikrila tadmainul gulub. Yang hati menjadi. Tumak nina iling Allah. Ketok Samsung dan segala macem. La ilaha illallah. Tenang. Misalnya ya. Ini bingin yang ada sengonten. Buatun kok kemereng. Masa hati. Buatun wantun senengnya. Uri. Demi Allah. Buatun wantun senengnya. Uri. Kita hanya menjadi buddha. Dan sesungguhnya ditipu oleh dunia ini. Nanti kalau mati. Buatun dibawa semuanya. Harta yang kita susah. Nanti orang akan menyesal. Ketika ruhnya diambil oleh Allah SWT. Diangkat. Ruhnya melihat ke dunia yang dia kumpulin. Dan dia bilang. Khut. Anni kafanat. Ambil dariku kain kafanmu saja. Jangan bawa mersiku. Jangan bawa rumah. Jangan bawa macam-macam. Dan itulah punya penyesalan. Sesal demi sesalnya. Kapan? Karena orang itu kenapa sih kok terus dunia. Karena dia gak kepikiran akhirat. Itu persoalannya. Karena dia ngira hidup di dunia maafon. Itu yang jadi persoalan. Itu berarti orang Islam tidak boleh kaya. Monggo kaya. Cuman kalau kekayaan itu yang menjadikan kita menjadi buddha terhadap dunia. Boteniku di dalam Islam. Kita yang harus melebihi dunia ini. Dunia harus menjadi sesuatu yang kecil di tangan kita. Boten di hati kita. Itu maksudnya. Dan korun adalah contoh yang paling drastis yang digambarkan Al-Quran. Sebagai orang yang hatinya sudah dunia. Apa akhirnya? Fakhosafna bihi wabidarihi. Allah jerembabkan, masukkan Allah ke dalam tanah. Dia dan rumahnya. Dan tidak ada dia satu orang pun yang bisa membantu dia. Dan dia bukanlah termasuk orang yang bisa ditolong oleh Allah SWT. Korun. Dan ini yang harus menjadi perhatian kita. Lihat. Yang menyebabkan orang meskipun dia membaca ayat Al-Quran. Punya ilmu. Dia bisa tidak punya apa-apa. Artinya ilmu itu. Kapan? Satu. Kalau dia cenderung pada dunia. Ini cinta dunia. Ini yang harus kita renungin. Ahlada ilal-arb. Dia cenderung kepada dunia ini. Wa'adba'as syaiton. Dan kemudian pelan-pelan dia ngikutin syaiton. Wa'ganamilal gawin. Dan dia akan termasuk sebagai. Lihat. Gambaran Al-Quran. Kalau orang sudah keterlaluan cintanya sama dunia. Persis gambaran Al-Quran indah sekali. Dia seperti anjing. Kalau kita menghalau. Wa'intah mil'alayh yalhad. Dia melet-melet. Kayak begitu. Kalau kita menghalau. Kalau kita biarin saja dia tetap. Sekarang kita renungin. Oh buka repi. Oke. Kalau kita punya anjing. Terus kita kasih makanan. Dia melet. Senang. Nanti kalau pun dia. Kita tidak bawa apa-apa. Suangking kepinginnya dia. Dia tetap saja. Gini-gini. Maksudnya gini. Orang itu. Kalau sudah cinta sama dunia. Dia punya dunia. Atau dia punya. Dia punya uang. Atau dia sedang tidak punya uang. Tetap menjelurkan lidahnya. Sangking cintanya sama dunia. Dia punya 10 menu di rumahnya. Tapi dia masih. Ada sutu. Ada rawon. Ada pecel. Dan segala macam. Dia tanyain. Itu namanya. Menjelurkan lidahnya. Punya atau tidak punya. Dia tetap menjelurkan lidahnya. Orang itu sangat konten. Terhadap dunia. Kenapa? Kalau dia sudah patetik. Orangnya sudah. Dia sekatus anjing. Tetap saja. Kepingin tidak? Kepingin. Jelurkan lidahnya. Dua tidak duit tetap menjelurkan lidahnya. Kenapa? Karena Al-Quran mau bicara. Kenapa dia menjelurkan lidahnya? Karena hatinya yang cinta. Dia tidak bisa senang dengan yang diperolehnya. Terus kepingin. Terus kepingin. Ini yang menarik. Gambarannya. Subhanallah gambaran ayat ini. Itulah perumpamaan kaum yang. Berdustakan ayat Allah. Ayat Allah mestinya mengangkat kita ke langit sana. Dan menjadikan dunia ini hanya kendaraan kita menuju akhirat. Tapi dia menurut. Faksusil qasos. Dan kita disuruh. Rasulullah disuruh menceritakan. Artinya. Kita juga disuruh menceritakan kembali. Untuk apa? Untuk mengambil ibruh bagi diri kita. Faksusil qasos. Kisahkan kisah ini. Kata Al-Quranul Karim. La'allahum yatafakkarun. Agar kita bisa berfikir. Yatafakkarun. Tafakkur. Kita ngerenungin. Ya Allah. Kocok sampai dunia. Dan itu penyakit. Boten nopo-nopo seneng dunia itu. Jangan asal jangan ikan masuk disini. Pulih kaya raya. Monggo. Dan ulama islam kaya-kaya. Di dunia. Jangankan. Jauh saya lihat ke yang lain. Dulu. Kiai-kiai zaman dahulu. Boten nonton semiskin. Kaya-kaya semuanya. Tapi semuanya untuk din. Dia boten kepencot. Boten kepencot. Itu yang menarik. Ya-ya zaman dahulu. Sawahnya banyak-banyak. Lalu ya sekarang boten. Karena itu sibuk proposal ya sekarang. Zaman dahulu semuanya banyak. Ya dahulu banyak. Sawah-sawahnya. Santri biasanya salah satu pekerjaannya ke sawah. Zaman dahulu kalah. Zaman sekarang sawahnya udah habis. Mencari sawah yang lain akhirnya. Kebupati. Kebupi gubernur. Nonton-nonton. Ini sawah modern. Oke. Sa'a masalanil kaum. Alladzi kazabu biayatina. Itulah sejelek-jeleknya permisalan. Kata Allah. Kaum yang mendustakan. Ayat Allah. Wa anfusahum kanu yaglimun. Dan dia mendustakan pada diri mereka sendiri. Dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ya sebenarnya dia menzalimi dirinya sendiri. Yang menjadikan dia tidak bahagia ya karena itu. Saya pernah dengerin ceritanya. Ya Allah. Sintennya. Saya lupa nama ustadnya. Ada orang di tukang sapu di Masjid Nabawi. Dia ini salah satu orang waya di Dubai. Pengusaha besar di Dubai. Saya lupa ceritanya Muhammad As-Sharif. Nah yang bertenkeliru. Salah satu ulama Kanada. Namanya Muhammad As-Sharif. Dia cerita. Apa namanya. Ketemu dengan orang itu. Wah di Kakumi dan segala macam. Di Dubai. Karena dia orang kaya raya. Setelah puluhan tahun berikutnya. Dia ketemu lagi dengan orang ini. Tapi tidak sebagai pengusaha besar. Tukang sapu. Tukang kepel lantai. Di Masjid Nabawi di Madinah. Kaget ya ditanyain. Kata dia. Saya merkenalkan begini dia ceritanya. Dulu saya tidak punya waktu untuk sholat. Saya lupa soal Allah. Saya tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Dan segala macamnya. Kemudian. Suatu saat. Kemudian saya. Stobat lah. Singkat cerita dan segala macam. Semua hartanya. Diberikan kepada lembaga cariti. Seperti nurul hayat. Kayak begini. Semuanya untuk digunakan. Untuk dakwah. Dalam Islam. Dan dia kemudian. Nge-apply untuk jadi tukang sapu. Tukang lantai. Di Masjid Nabawi. Dan dia dapat penghasilan dari situ. Kata dia. Ditanyain. Kalau anda mau tanya sama saya. Bahagia mana hidup saya. Waktu saya jadi bos dulu. Dipanding sekarang jalan dengan sampah. Demi Allah. Saya lebih bahagia sekarang. Subhanallah. Kalau kita ngerenungin. Kadang orang kepencet. Tetap aja ngerasa bahagia itu. Hanya pada harta. Dan orang mati-matian. Cinta sama dunia. Ini terlalu banyak kisah. Katu sengatan ini. Orang yang ternyata kebahagiaan. Tidak ada pada semuanya itu. Agar nopo. Karena kalau kita sudah kayak begitu. Nanti meskipun kita punya ilmu. Nggak ada manfaatnya ilmu. Ini tuh hati-hati. Hati-hati. Mayyahdillah fawwal muhtad. Fawwal muhtad. Siapa yang dikasih hidayah oleh Allah. Dia lah orang yang dapat dihidayah. Sepenuhnya dari Allah. Kalau Allah mengkait ke jalan yang baik. Nggak ada yang bisa mengarahkan dia kepada kesesatan. Tapi siapa yang mengambil jalan yang sesat. Karena dia ngambil dunia. Karena dia ngikutin setan. Dia lah orang yang merugi. Dan terakhir. Ayat terakhir yang kita renungin. Ayat ini menakutkan. Kata Allah SWT. Sungguh. Kata Allah. Nanti ada jumlah yang sangat besar. Dari kalangan jin dan manusia. Yang dijerambabkan ke nerakannya Allah SWT. Kenapa mereka? Kita lihat. Lahum kulubun. La yakkilu nabiha. Dia punya hati. Tapi dia tidak berfikir dengan hati. Nanti kita renungin satu-satu. Kok berfikir dengan hati? Kok enggak dengan akal? Kenapa kok enggak? Lahum ukulun. Kenapa kok lahum kulubun. La yakkilu nabiha. Mereka tidak berfikir dengan hatinya. Yang pertama. Mereka punya mata. Tapi tidak melihat dengan matanya. Dia punya telinga. Tapi tidak mendengar dengan telinganya. Indah sekali. Paragraf ayat ini dari awal tadi. Sampai ke ayat ini. Lihat. Kata Allah SWT. Orang yang nanti masuk dalam neraka adalah orang yang punya hati. Tapi dia tidak pernah berfikir dari hati. Oke. Tadi diatasnya. Allah menggambarkan orang yang mendapatkan ayat Allah. Yang punya ilmu. Ilmu itu pengetahuan. Oke. Jadi gambangannya hati kita ini. Letak awal ilmu itu ada di otak kita dulu. Di pengetahuan. Masih berubah jadi pengetahuan. Dia masih belum masuk ke dalam hati. Belum masuk ke dalam hati. Dia butuh proses untuk masuk ke dalam hati kita ini. Oke. Al-Quran bilang kalau orang itu berfikir munculnya dari hati. Berbeda dengan orang yang berfikirnya pakai di sini. Contoh. Mohon maaf bagi yang merokok. Merokok misalnya. Berapa banyak orang yang tahu bahwa merokok itu menyebabkan penyakit A, B, C, D. Semuanya tahu. Semuanya tahu. Tapi tetap merokok mawon. Misalnya. Kan usah ngerti lah yang merokok itu akibat ini. Merokok api ini. Iya aku yang ngerti. Tapi tetap dilakoni. Kenapa semua informasi ini tidak membuat dia berhenti merokok misalnya. Jadi pengetahuan itu tidak berbuah apa-apa. Misalnya. Tetapi lain cerita. Misalnya kalau kasusnya begini. Anak SMA. Atau masih belum kerja lah. Dan dia merokok. Orang tuanya udah bilang. Nih. Ngerokok juga akibat ini-ini-ini-ini-ini. Loh sampe ngerokok kon. Nggak pak. Dan dia merokok. Begitu ada temannya ke rumahnya. Orang tuanya lagi pergi. Dia merokok sama temannya. Begitu mobil orang tuanya datang masuk garasi. Apa yang dilakukan anaknya? Dia matiin rokoknya. Dia kasih fresh air. Dia enggak tahu. Karena dia takut sama bapaknya. Yang pertama. Dia tetap merokok. Itu berpikirnya melalui akal. Yang kedua. Dia berhenti merokok. Berpikirnya melalui hati. Kenapa? Karena dia takut sama bapaknya. Takutnya itu membuat dia berhenti merokok. Berpikir melalui hati itu seperti itu. Jadi ada banyak kita pengetahuan. Tapi tidak masuk ke dalam hati kita. Sehingga tidak berbuah aman. Tidak berbuah aman. Dan itu yang menyebabkan kita. Menyebabkan orang masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Seperti Bal'ambim Bawro. Dia punya ilmu. Tapi ilmunya. Waktunya habis untuk itu. Waktunya habis. Sampai kelintu. Tinggal ayat terakhir. Dan dia habis karena. Hatinya tidak dia ajak untuk berpikir. Jadi pengetahuannya tidak membuat dia menjadi sadar. Yang pertama. Dia punya mata. Tapi tidak melihat dengan matanya. Misalnya mestinya apapun saja ini. Membuat dia kembali kepada Allah. Tapi dia mboten. Tidak bisa. Dia tidak bisa melihat itu semuanya. Sama seperti orang melihat. Tapi tidak memperhatikan. Kira-kira seperti itu. Yang saya singkat saja. Dia punya telinga. Tapi dia tidak melihat itu. Kalau ada orang ceramahin dan segala macam. Masalah. Kok ya Quran terus. Dan segala macam. Kayak gitu. Lalu kudhunun layas ma'una biha. Ula'ika kal'an'am balhum adol. Kata Al-Quran. Mereka itu seperti binatang ternak. Lihat. Bukan seperti binatang di hutan. Tapi binatang ternak. Bukan dabah atau hayawan. Tapi kal'an'am. Apa bedanya? Kalau hewan di hutan. Itu semua sensisnya. Panca indranya. Ini itu sempurna. Matanya set. Kalau semuanya sempurna. Kalau hewan diternakkan. Berubah semuanya. Perhatiannya tidak sering. Kayak gini. Makanya dulu saya pernah gambarin. Kalau kita bawa mobil. Penceng sekali. Dan disitu ada banyak hewan. Kira-kira semua terbang. Yang lain hewannya. Semut akan masuk ke lobangnya. Burung akan terbang. Ular akan cepat hilang. Wah tikus melalui semuanya. Tinggal satu. Mungkin jaraknya 20 cm. Kerbau. Atau sapi. Dia ngunyah makan. Padahal ini sama. Telinganya sapi. Gitu sudah. Mobilnya ini. Tapi sapi enjoy. Tidak peduli dia. Itu namanya. An'am. An'am. Dia tidak aware dengan sekitarnya. Kenapa? Karena dia. Tidak ada Al-Quran. Orang yang sudah keserimpung dunia. Dia tidak peduli. Akhladah ilal-alq. Dia terus saja. Kalau kurban. Menami korban. Adi. Utau masih sapi. Wujizembeleh. Dia tetap aja. Tidak peduli. Tidak peduli. Hilang semuanya. Itu yang digambarin. Kenapa dia bisa kayak begitu? Kan ibu dia punya mata. Lahum absorub la yupsiru nabiha. Dia kan punya telinga yang satu. Dia tetap aja makan. Lahum uzunun la yasmau nabiha. Bu ibu ya empati kamu. Nangis kayak sapi. Dia tidak mau. Lemkulubun la yakilu nabiha. Kalau orang sudah kayak demikian Al-Quran. Subhanallah. Persis seperti An'am. Dia tidak tahu. Mau ada Ustadz. Mau ada Qiyai. Mau ada Quran. Mau ada Hadis. Memang saya pikirin. Masalah buat lo. Yang subhanallah. Itu semua jargon yang kan jualek. Yang orang maunya. Yang sekarang. Malah jadi itu-itu. Itu seneng-seneng sekarang. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Memang masalah buat lo. Ya. Memang gua pikirin. EGP. Semuanya itu menjadi pribadi yang kurang ajar. Ini lo semuanya. Orang diperingati. Tidak mau. Jawabannya gitu. Dia mau. Pokoknya saya sendiri. Ini lo generasi-generasi. Ada seniki. Generasi anjing yang. Kayak begitu itu tadi. Itu yang menerus. Ula'ika kal'an ambal hum adol. Tapi kalau manusia sudah tersesat. Ya. Jauh lebih buruk dari situ. Ula'ika kal'an ambal hum adol. Kata Al-Quranul Karim di ayat ini. Singkatnya adalah. Bahwa kalau kita ingin. Tidak menjadi. Yang digambarkan Al-Quran. Sebagai anjing yang menjulurkan lidahnya. Atau perumpamaan Al-Quran. Sebagaimana binatang ternak. Yang kehilangan sensisnya. Dia tidak bisa melihat apapun. Dan menerbitkan dia. Untuk mengingat Allah. Caranya adalah. Seriuslah dengan Al-Quranul Karim. Mulai tadabur dengan Al-Quranul Karim. Berfikir dengan Al-Quranul Karim. Rasakan apapun. Kalau kita bisa gitu. Insya Allah. Kebahagiaan itu bukan pada dunia ini. Ada banyak cara. Untuk membuat hati kita bahagia. Melihat ibu kita tersenyum. Itu buat bahagia. Melihat anak-anak kita. Yang mampu ngambil air wudhu. Dan sholat tahajud di tengah malam. Itu bahagia. Saya bukan mau. Terakhir. Bukan mau tak. Muka aib misalnya. Ayah saya dulu menangis. Pulang dari pesantren. Saya ambil kitab. Jisri di kamar. Saya menirukan. Menjadi. Yai Muhammad Subadar. Di Pasuruan. Karena saya senang. Kalau ikut beliau. Masa saya di pesantren. Saya baca kitab. Dalam bahasa Jawa. Di dalam kamar maunya training. Wako lalan ngendiko. Bawa saya dari pintu. Dengerin saya baca kitab. SMA kelas 2, kelas 1. Nangis. Dan dikebar. Alhamdulillah. Anakku semocok kitab. Dan kebahagiaan itu. Bukan saya ditukar. Dikasih mobil. Senangan. Kayak ngunik uang tuh. Ada banyak cara kita bahagia. Ada banyak cara kita bahagia. Jangan menjadi orang-orang yang seperti tidak punya Al-Quran. Tidak punya agama. Yang bahagia hanya karena dia mendapatkan materi. Kita bukan orang Yahudi. Kita bukan orang yang hanya hati kita maunya sama dunia. No. Hati kita untuk Allah. Kita cinta sama Allah. Kita cinta Al-Quran. Tangisan kita karena kita rindu akhirat. Rindu surganya Allah. Tangisan kita ketika kita takut meraka. Bukan karena Ya Allah. A'isa ya Allah. Muka-muka. Bukan karena kepingin itu. Ya Allah. Terlalu mahal ini. Terlalu mahal ini. Itu untuk renungan kita bersama-sama. Semoga ada manfaatnya. Dan Allah wa'iyakwa jema'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya sudah habis. Kita akhiri saja dengan doa. Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah'u mabarakatuh. Allaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati